Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang sudah menyampaikan yang berkenaan dengan fadilah keutamaan bulan Muharrab maka disini saya akan ketengahkan sebuah keterangan yang saya ambil sumbernya dari kitab Kanzul Najah wa surur fil ad-da'iyyatil mahturatul lati tashrabi sudur buah karya hadratul syekh al-khatib, al-balil Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Kudusi al-Makki al-Syafirah syekh Abdul Hamid ini pernah bermukin di kota kudus ke-Watma nama kudusi disini adalah nisbah beliau unama kita yang sempat bermukin di kudus lalu menjadi guru besar menjadi guru besar yang mengajar di Masjidil Haram beliau mengarang sebuah kitab yang sangat masyur di tanah air iaitu Kanzul Najah wa surur fil ad-da'iyyatil mahturatul al-latih tashrabi sudur disini saya kutip di halaman ke-80 bayanumayub lagu fi yaumi ashra penjelasan penjelasan apa saja yang dituntut yang diharuskan di dalam mengagungkan hari ashra syekh Mu'alib mengatakan disini anna minal matluhi di ashra ketahuilah bahwasannya sebagian dari yang dituntut pada hari ashra adalah ihya'a laylatil menghidupan malam ashra menghidupan malam ashra malam ashra itu berdasarkan kalenderi hidriyah insyaAllah jatuhnya malam sabtu bertepatan dengan tanggal 28 Agustus malam sabtu yaitu hari ke-9 yang kita kenal dengan nama harita su'ab nah malam harinya malam sabtu itu malam ashra kita dianjurkan untuk menghidupan malam tersebut fa huwa min a'adhani mahassa alaihi shaliyah maka menghidupkan malam ashra itu adalah sebagian dari yang sangat dianjurkan oleh syairan lima fiha min al-imdi imdadatir robbaninya dikarenakan pada malam tersebut terdapat imdadatir robbaninya berbagai macam curahan anugrah bagi hamba-hamba yang gemar ibadah pada malam hari itu robbaninya hamba-hamba yang gemar ibadah tak mengenal waktu tak mengenal kepad karena hamba ada yang robbani ada yang romadhani kalau romadhani solehnya dari romadhan saja kalau robbani tidak peduli waktunya kapan tempatnya dimana dia tetap menghambat kepada Allah wal-quyubah dan malam tersebut itu terdapat curahan limpahan kebaikan kebaikan anugrah daripada Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang melakukan kebaikan pada malam tersebut apalagi bagi yang membaca Al-Quran atau hanya sekedar mendengarkannya saja jadi malam hari itu abdol sekali kalau kita berbanyak membaca Al-Quran apalagi di sehataman di sehataman malam ah shura jangankan yang membacanya yang mendengarnya saja bernilai ibadah ini beruntungnya Al-Quran dan juga selain membaca Al-Quran orang yang membaca doa doa-doa dan zikir-zikir yang sudah makfur yang sudah diwariskan oleh para salafun di malam dan di hari shura tersebut nah disini kita akan bahas sedikit saja apa saja bacaan-bacaan atau amaliyah-amaliyah yang bisa dilakukan di hari asyura saudara perlu dipahami dulu bahwa asyura ini dari semenjak awal penciptaan alam semesta ini sudah terjadi berbagai macam rentetan peristiwa penting contohnya di ciptanya Nabi Adam itu hari asyura ya diterima taubatnya beliau pun hari asyura Nabi Nuh mendarat di bukit judi setelah terjadi banjir mahadarsya yang menenggelamkan dua per tiga permukaan bumi ini setelah empat puluh hari empat puluh malam terombang ambing beliau mendarat untuk pertama kalinya di bukit judi itu di pegunungan Istanbul Turki ya itu hari asyura Nabi Muhammad dibakar oleh Raja Nambut selamat hari asyura Nabi Yunus dikeluarkan dari kerut ikan hut itu pun hari asyura Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun sekalian momentum tenggelamnya Firaun itu hari asyura dan banyak lagi kristiwa-kristiwa-kristiwa-kristi yang terjadi sehingga orang Yahudi saja mengagungkan hari tersebut disini dikatakan dan ada pun sebagian dari amalia yang ditutup pada hari tersebut adalah hendaklah melakukan perkara yang benar dari apa yang bakal disebutkan dari beberapa bukit pekertian luhur ada sebagian ulama yang menghitungnya ada 10 perkara yang bisa dilakukan di hari asyura dan sebagian ulama ada yang menyebutkan ada 12 amalia yang bisa kita lakukan di hari asyura manakah yang 12 itu disini Sheikh Abdul Hamid Kudsi Al-Makim beliau membuat nagom jadi 12 amalan ini dibuat dalam bentuk nagom iya baharnya bahar rajas bahar rajas gimana itu ketis susu saya pakai yang masyur pelajar ini pasti pada bisa kalau rumusnya belum faham di hari asyura 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 patasil bihasna taniwa lah padlun nukil sumsal lithil zur'ah liman kud waktahil raksal yatim imsah tas sadaq waktasil wassih halal iya liqallim zuhura wa surat al-ikhlasi kul al-pantasil itu bahar rajas kekinian biyawni asyura asyura tatasil bihasna tami wa lah padlun nukil pada hari asyura ada 10 tatasil yang kamu harus menyambung amalan tersebut bihasna tani dengannya ditambah 2 10 tambah 2 jadi 12 walaha padlun nukil dan pada amaliyah tersebut keutamaan yang telah dinukil yang telah dinukil daripada hadis-hadis rasulullah rasulullah s.a.w. kenapa dipisah 10 sama 2 karena yang 2 hadisnya sahih yang 10 hadisnya ada yang do'if bahkan ada yang bilang hadisnya itu munkar ada yang bilang hadisnya maudu meningkatkan unama yang 10 hadisnya muhtalifah dari mulai do'if sampai maudu tapi yang 2 hadisnya sahih 2 amalan hadisnya sahih makanya dipisah 10 sama 2 yang 2 sahih insyaAllah bila syakin tanpa syak sedikit pun yang 10 ini hadisnya do'if sampai ada yang maudu nanti kita jelasin mana yang 12 itu yang pertama sum wa wasalah satu puasa puasa apa Ashur Ashur Nabi pernah ditanya tentang puasa Ashur beliau menjawab yukafirus sanatal maudiah beliau menjawab bahwasanya puasa Ashur itu yukafirus sanatal maudiah menghapuskan mengkifarati dosa satu tahun kebelakang satu tahun yang lalu jadi hitungannya dari 10 Muharram besok nih sampai 10 Muharram tahun kemarin dosa-dosa kecil kita dalam satu tahun itu didelet didelet oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dosa apa aja dosa lirikan mata lagi ngaji aja lagi ngaji aja lagi sepedosa dosa dosa dari kan mata dosa telinga dosa mulut tangan dan kaki itu dosa-dosa kecil kalau di jumlah jam satu tahun di akhirnya banyak apa dikit lumayan amalan satu hari puasa lumayan lagi besar amalan satu hari puasa bisa menghapus satu tahun dosa kita yang lalu amin amin kalau nampak yang cerdas yang cerdik tidak akan menyiapkan kesempatan ya satu tahun dosa kecil kita bisa terhapuskan oleh amaliyah puasa dari waktu subuh sampai maghrib saja insya nah ini sofi ini sofi puasa hari asyurah termasuk daripada amaliyah yang sofi dilakukan pada hari asyurah soli solatlah nah ada yang namanya solat sunah asyurah nah ini hadisnya saya tidak jelaskan disini ya hadisnya diperdebatkan itu dibahas di beberapa kitab ulama yaitu solat apa yang namanya solat sunah yang dilakukan pada hari asyurah disini dikatakan tersebut hanya dua setelah itu membaca ayat kursi sebanyak 360 kali ayat kursi sebanyak 360 kali dalam solat tersebut nah ini solat kemudian sil silaturahim sambunglah silaturahim sil sambung silaturahim pada hari tersebut kita sangat dianjurkan sekali untuk menyambung kali silaturahim ingat silaturahim walaupun memang hadisnya doib tapi silaturahim kapan aja kok boleh yaudah kita silaturahim aja kemudian berziarahlah kepada orang alim di hari asyurah kita dianjurkan berziarah kepada orang alim kepada orang orang yang soleh baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia kita disunakan berziarah hari itu yang kita diarakan insya Allah kepada orang orang alim kemudian jemuklah maksudnya apa jemuk orang sakit kalau di hari asyurah ada tetangga kerabat saudara yang sakit jemuk hari itu karena menjemuk orang sakit di hari itu pahalanya meningkat drastis begitu pun amalia-amalia yang lainnya kemudian nah ini yang kontroversial waktahil dan pakailah sifat mata waktahil yang hitam di bawah itu celap celap mata jadi hari asyurah pun diajukan memakai celap mata ini termasuk yang diperkebaikan hadisnya kemudian kemudian kepala anak yatim usahlah adik salam hati oh berhati hari asyurah sunah mengusap kepala patul kepala tepala yatim yang lainnya maksudnya santuni penuhi kebutuhannya tanya tanya maunya apa hari itu gitu ya jangan diusap doang kalau yatim kalau yatimnya berotak dimana makanya orang tua kita dulu suka nyebut itu sebagai lebaran anak yatim kalau lebaran identiknya dapat apa makanya anak-anak yatim lebarannya tanggal 10 muharam kenapa karena saking banyaknya yang ngasih hari itu makanya kalau tidak ada yang ngasih berarti tidak lebaran anak yatim tidak dosa lanjut tersedak tersedak bersedak nah kalau sedekah mau umum ya sedekah mau umum kenapa umum mana bisa kapan saja bahkan disini dikatakan ada hadis ribayat Abu Musa Al-Madani dari Abdullah Ibn Umar dikatakan disini waman tersedak fihi kana kasodak patisan barang siapa yang bersedekah pada hari Ashuro maka seperti bersedekah satu tahun penuh nilai sedekah pada hari Ashuro nilainya seperti nilai sedekah satu tahun katakan kita bersedekah sehari berapa biasanya 10.000 10.000 10.000 kalau 10.000 sehari kalikan 360 hari berapa kurang lebih segitu nah nilainya kayak begitu bayangin kita sedekah hari itu maka hitungannya seperti orang yang bersedekah satu tahun penuh luar biasa kejar utamaan ini ya bahkan disini barang siapa yang puasanya hari Ashuro maka seakan-akan ia berpuasa satu tahun masya Allah di sini bahkan disini ada yang unik gini sudah perhatikan ini dan telah meriwayatkan Imam Al-Yafi'i dan Imam Al-Nashiri dari kitab Idwahnya beliau kata begini Imam Al-Yafi'i bilang begini min a'jabi ma'waradati Ashuro annahu kana yasuhu yasuhu al-muhusu wal-hawamu ya masya Allah ini luar biasa ini sebagian ya sebagian dari yang menakjubkan di hari Ashuro adalah apa yang telah terjadi secara wahid artinya apa kejadian ini kisah ini secara warid secara mutahsil diriwayatkan oleh para ulama ya bahwasannya pada hari Ashuro binatang buas dan binatang binatang yang apa liar sekalipun semuanya berkuasa pada hari itu mana kejadiannya kejadiannya adalah Ashifat Hamid bin Ashifat dia berkata kuntu afattu li namlil khubza aku kata Shifat ini aku setiap hari memotong memotek roti untuk semut setiap hari itu jadi ulama ini unik sedekah sama semut kan jarang-jarang itu ya kalau kita makan makin semut tiap hari beliau sedekah ke semut setiap hari jadi beliau punya kebiasaan ngasih makan semut setiap hari tapi tapi tatkala datang hari Ashifat mereka tidak memakan roti tersebut ini menunjukkan bahwa ternyata semut pun mengagungkan hari Ashifat bang Nur semut semut aja puasa hari Ashifat semut yang biasa dikasih makan setiap hari itu tidak mau memakan roti tersebut karena itu hari Ashifat berarti semut pun mengagungkan hari Ashifat kalau semut yang tidak kena khitob puasa Ashifat mengagungkan Ashifat dengan berpuasa lalu bagaimana dengan kita yang punya khitob yang mengetahui fadilah dan keutamaannya jangan sampai kalah sama ayo jelasin ya Masya Allah bersedekah kemudian berikutnya waktasil dan mandik lah ya di hari Ashifat walaupun tidak hari Ashifat kita memang mandik apalagi hari Ashifat mandilah mandi niatin mengagungkan hari Ashifat ini hadisnya sahih dua yang sahih yaitu tentang puasa dan ini luaskanlah nafkah untuk keluarga luaskan lebihkan nafkah keluarga dimana keterangannya dari Imam Al-Tabrani dan Imam Al-Bayhaqi dari sahabat Abu Sa'id Nabi bersabda man man wassa'a ala ayyarihi yawma ashiru wassa'allahu alihi fisanatihi kulliha rawahul bayhaki watubrani barang siapa yang meluaskan nafkah untuk keluarganya siapa keluarganya anak istri termasuk orang tua yang masih ada yawma ashiru pada hari Ashiru wassa'allahu alihi fisanatihi kulliha maka Allah akan meluaskan akan melapangkan rezekinya di satu tahunnya tersebut sepanjang tahun tersebut jadi dari sepuluh Muharram ini sampai sepuluh Muharram yang akan datang tahun 1443 hijriah insyaallah rezekinya diluaskan oleh Allah SWT yakin 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 Allah yang mengyakin amalkan dan ini ada testimoni ada testimoni dari seorang tabi'innya Sufyan bin Uyayna ini tabi'in ini ya Imam Sufyan bin Uyayna beliau bilang begini ini testimoni beliau tentang keutamaan melapangkan nafkah di hari Ashiru ini testimoni dari Imam Sufyan Ibn Uyayna seorang tabi'in beliau berkata seperti ini seorang tabi'in Sufyan Ibn Uyayna berkata aku telah melakukan percobaan dengan amal berdasarkan hadis ini artinya beliau mengamalkan hadis melebihkan uang belanja kepada keluarga selama 50 atau 60 tahun jadi selama 50 di 60 tahun beliau sudah mencoba hal ini apa kata beliau maka kami telah menemukan fadilahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah testimoni testimoni dari beliau bahwasannya apa yang Nabi sabdakan kami sudah membuktikannya selama 60 tahun seperti itulah kondisi kami ini testimoni dari seorang tabi'in mau gak yakin bagaimana lagi kita jadi wahai yang sudah punya keluarga misalkan Bang Nur biasa ngasih uang belanja sehari ke istrinya 1 juta misalkan berapa bang biasanya harga dikasih ini mah isinya pasti misalkan berapa 10 ribu kali sehari hari asyur lebih hit pokoknya lebih hit jadi 10.100 ngapain segitu pokoknya hari itu bahagia kalau kita niatnya membahagiakan keluarga untuk mengakukan hari asyur temukan ini temukan fadilah yang sudah nabi sabdakan untuk kita bagi antum yang belum punya keluarga antum punya ayah dan ibu punya ayah dan ibu bahagiakan ayah ibu punya kakek nenek bahagiakan kakek nenek dan jangan lupa bahagiakan juga anak yatim dan du'afa hari itu bagi yang sudah berkeluarga hari asyur jangan lupa melebihkan kebahagiaan untuk keluarganya insya kalau perempuan yang naji ini kayak gini naji ya ya asyur ya nah ini adis sohi bener sohi ayo jangan ragu lagi bahagiain anak istri kita di hari asyur insya tapi alhamdulillah gimana ya ngebagiain hari itu kan kuasa ya ya kan asyur kita jajarin kan kuasa jadi gimana dong nah buat buka kuasanya lebihin bikin masakan terbaik untuk buka kuasa bersama bahagiakan disitu anak-anak kita kasih kasih uang hari itu pokoknya takau dulu yang penting tidak seperti biasanya gua tidak seperti biasanya itu hari asyur kemudian potonglah kuku potongku kuku kebetulan sekali hari soal itu hari jumat potonglah kuku di hari jumat itu nah ini yang paling fenomenal kalau bisa mengamalkan dahsyat ini dan surat al-ikhlas bacalah sebanyak seribu kali nah ini ada keterangan yang disini kalau itu khusus ini bahkan sayidi syaudul qadir al-jinan ikut al-asyir al-aziz itu pun beliau mencantumkan dalam kitabnya ini baca salah satu daripada amaliyah para salaf nasaleh dalam katakan meskipun diperdebatkan diperdebatkan tentang hadisnya tapi ingat keumuman membaca ayat al-Quran itu disangkapan saja kan nah kita kita baca saja al-ikhlas seribu kali itu dengan niat mengagumkan harian asyur kata ulama yang gak kuat seribu baca setengahnya lima ratus yang gak kuat lima ratus baca super part yang gak kuat super part umatnya baca 10% berapa cepet gak kuat 10% 2,5% berapa itu 25% kan kita umat yang segala-galanya lemah nah ini saudara jadi itu amaliyah sudah ditajribat oleh para ulama kita kalau antum sehat sempat baca pulhu seribu kali dan gak usah khawatir temukan nanti manfaatnya baca pulhu gini ya hadis mengatakan baca pulhu tiga kali saja itu hatam Quran fadilahnya paham baca pulhu tiga kali hatam Quran fadilahnya bayangkan yang baca seribu kali itu berapa ini lagi bacanya di hari Ashurah itu tadi amaliyah yang 12 yang 2 12 tidak ada yang sohih hadisnya kecuali hadis puasa dan melewaskan nafkah buat keluarga 2 yang 10 hadisnya ada yang do'if kata ulama hadis ya ada yang do'if ada yang munkar bahkan ada yang maudud tapi kata pengarang kitab ini kalau kita tidak menisbatkan amaliyah itu kepada Rasulullah dan beramal tanpa menisbatkan amaliyah yang 10 itu kepada Rasulullah insyaallah akan menemukan fadilahnya gitu ya cara beradab kita kepada Nabi kalau memang ulama sudah menentukan hadisnya do'if maka jangan menisbatkan kepada Rasulullah tapi boleh mengamalkan silahkan nawaitunya mengamalkan mengagumkan daripada hari asyumah berjelasat dan telah menyebutkan Al-Iman Al-Iman Al-Dairabi dalam kitabnya Fawa'in was sayyidi Sebanyak 70 kali Maka Allah Ta'ala Akan mencukupkan Ia, artinya apa? Akan menghindarkan orang tersebut Dari berbagai Keburukan yang terjadi Di tahun tersebut Jadi kalau kita baca ini Hasbunallah ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir 70 kali Allah hindarkan Dari berbagai macam keburukan Zahir wal batin Yang akan terjadi di tahun tersebut Amin ya Rabbah Jangan lupa Hari Ashurah, baca apa? Hasbunallah ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir 70 kali Saya percepat saja Wa qala fi fathil bari Dan telah berkata Al-imam shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqallani Dalam kitab Fathil bari Sohih Syarah dari kitab Sohih Buhari 16 jilid 16 jilid kitabnya tebal Saya hampir saja memilikinya Sebagai hadiah Dengan nilai tertinggi Di waktu masa kuliah dahulu Tapi nilai saya kurang 0,1 doang 89,9 Yang nilai 90 Hasil akhirnya Dapat fathil bari 16 jilid Saya tiba kurang 0,1 doang Waktu itu Gagal akhirnya punya fathil bari Ini kitab populer banget ya Fathil bari Syarah sahih Bukhari 16 jilid Yang ngarang Al-imam Ibn Hajar al-Asqallani Imam kita Ya Imam kita Dari madhab as-shafi'i Bangganya kita miliki beliau Pengarang kitab Al-Nabihad Al-Isti'adadil yamil ma'an Yang syarahnya Nasaihul Ibad Pengarang gulugul maram Ini beliau Nah beliau cantumkan Dalam kitab Fathil bari Kalau sudah ada di Fathil bari Jangan dilakukan lagi Kenapa? Karena ini merupakan Syarah sahih Bukhari Hadis yang ada Sahih Bukhari Semuanya Sahih Nah Al-imam Ibn Hajar al-Asqallani Mengatakan Kalimatun Man qolaha Fi yawmi asyura Lam yamut Qolbuhu Ada beberapa kalimat Yang apabila Seseorang mengucapkannya Pada hari asyura Maka Tidak Akan Binasa Hatinya Siapa yang Tidak ngeri Mendapatkan Kebinasaan Hati Hati yang binasa Tak mempan oleh Sinar hidayah Hati yang binasa Sudah ditutup Mata Mulut Telinga Dan pendengarannya Bahkan hatinya Daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Nah Mana kalimatnya Wahiyah Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Mil Al-Mizan Wa Muntahal Ilmi Wa Maglag Ar-Rida Wa Zinat Al-Arish Walhamdulillah Mil Al-Mizan Wa Muntahal Ilmi Wa Maglag Ar-Rida Wa Zinat Al-Arish Wallahu Akbar Mil Al-Mizan Wa Muntahal Ilmi Wa Maglag Ar-Rida Wa Zinat Al-Arish La Mal Ja'a Wa La Man Ja'a Min Allah Allahi Ilai Subhanallah Adada Shab'i Wal Batar Wa Adada Kalimat Allah At-Tam 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 Alhamdulillah Adada Shab'i Wal At-Tam Adada Kalimat Allah At-Tam 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 Ad-Tam At-Tam 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 ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin kalimatnya tidak panjang pendek ya ini terdapat dalam kitab fathul bari juga ada dalam kitab fathul mu'in kitab fathul mu'in ya sekarang al-imam zainuddin bin abdil ajiz al-madi bari juga ada dalam kitab niha yaitu zain kitab niha yaitu zain juga ada dan keduanya itu diambil dari kitab fathul nari nah nanti kalau mau silahkan foto kopi ini kitabnya ya kalau antun mau mengamalkan ini keutamaannya karena kita khawatir memiliki hati yang binasa ini bahaya kalau binasa hati maka tidak akan ada cahaya ilmu masuk dalam diri kita ya itu ibn al-amid dah itu udah banyak amalannya ya silahkan diamalkan ada pun disini tentang sholat yang dilakukan ya sholat yang dilakukan pada hari asyurah sholat raga'ib ya sholat nisbu syaban dan lain sebagainya pengarang kitab ini sholat raga'ib itu sholat-sholat yang dicap sebagai bin'ah magmumah bin'ah yang tercelak kenapa? karena hadisnya mau mau tuh akan tetapi disini dikatakan oleh pengarang kitab ini misalkan antun ada yang ingin tetap mengamalkan sholat di hari asyurah tersebut ya maka maka jangan dikhususkan namanya jadi jika begini usalli sunnatal asyurah lillahi ta'ala jangan gimana niatnya? usalli sunnatal lillahi ta'ala sudah begitu aja usalli sunnatal lillahi ta'ala jadi memutlakan niatnya jangan dikhususkan begitu ya dan tidak usah menentukan dengan jumlah-jumlah tertentu tidak usah laksanakan saja sholat mutlak karena mutlak itu tidak ada batasannya yang penting jangan dilakukan di waktu yang diharamkan sholat ada subuh ada asar ya silahkan dan sholat mutlak itu tidak diikat oleh waktu dan sabab dan tidak ada batasan rokaatnya nah ini jadi pada kali 12 salah satu diantaranya adalah sholat jadi kalau antum ingin beribadah sholat di hari asyurah ini maka dimutlakkan saja niat sholatnya usalli sunnatal lillahi ta'ala yang jelas yang jelas bahwasannya amaliyah di hari ini adalah dengan begitu sangat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati